Hai assalamualaikum apa kabar semuanya juranku pastinya bahagia ya dan kali ini spesial buat saya dan kalian semua karena saya berada sebuah daerah yaitu di Kabupaten Bacang tempat di lokasi wisata yang lagi viral nih saya sekarang menuruni jalan ini Hai di samping kiri saya banyak pepohonan buah salak luar biasa viewnya di depan saya terdapat beberapa bule Eropa hai 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 ada dua bule Eropa dibarengi oleh target hai 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 dan akhirnya inilah Hai pemandangan Hai atau panorama dari air terjun Tumpak Sewu Hai yang mendunia luar biasa ini perlu diketahui ya juranku semuanya air terjun Tumpak Sewu ini berada di sebuah desa bernama desa Sidomulyo kecamatan pronojiwo Kabupaten Romajang yang begitu mengesankan ini adalah view dari atas ya sekarang saya eksplor menuju ke bawah air terjun Tumpak Sewu ini saya dibikin penasaran yuk seperti apa wuuh luar biasa perjuangannya menuju ke dasar air terjun Tumpak Sewu ini menuruni anak tangga yang begitu terjal Hai tetap berhati-hati kalian kalau ke sini ya nantinya Hai butuh tenaga extra Hai karena sekarang memang lagi musim hujan jadi ini rada licin luar biasa Hai terasa banget hai 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 capeknya terasa banget ya Allah begitu bagusnya karena view air terjun Tumpak Sewu ini sekarang saya berada di tengah perjalanan menuju dasar air terjun Tumpak Sewu ini butuh perjuangan yang menelahkan namun bagi kalian yang punya anak atau membawa balita usia di bawah 10 tahun misalkan jangan ke sini ya kalau untuk ke dasarnya karena sangat curam dan berbahaya butuh fisik kuat butuh keberanian mental sungguh luar biasa Hai huh bener-bener Hai mantap Hai inilah keunikan yang ada di arti Tumpak Sewu kita harus melewati beberapa anak-anak tangga yang sangat curam wuuh luar biasa nah disini banyak para wisatawan lagi berjuang melintasi medan yang penuh tantangan ini nah inilah gadis-gadis dari Madura lagi berjuang menikmati ada Jun Tumpak Sewu yang begitu mengesankan dan ekstrim luar biasa perjuangannya tapi dibalik ini pasti ada keindahan yang tersaji setelah ini Oke lanjutnya juraganku semuanya pokoknya ikuti petualangan saya di air terjun Tumpak Sewu Alhamdulillah lewati beberapa rintangan dan perjuangan yang melelahkan akhirnya saya sekarang sampai di dasar atau paling bawah air terjun tumpak Sewu ini melelahkan tapi view terindah tersaji disini cuma saya datang kemari di saat musim hujan akhirnya airnya sangat keruh ya itu semua faktor alam ya dan bisa dimaklumi akhirnya saya sampai di dasar air terjun Tumpak Sewu ini habis hujan makanya airnya begitu keruh ya jadi wajar lah nah ini dia viewnya begitu indah luar biasa banyak wisatawan domestik maupun metanegara berada di lokasi ini begitu indah begitu indah luar biasa luar biasa lu lihat banget kuliran airnya sangat beras dan kencang karena habis hujan semalaman dan begitu besar dan hebat luar biasa alam di sekitar ini buat kita pesona pastinya kuas ekspor alam sekitar alam di kumpak Sewu dan saya sekarang menaiki anak tanggal laki barang kali ini itu yang pertama dan terakhir uh Dan beneran, akhirnya sampai juga di dasar air tejun, tumpak sewu. Luar biasa. Nah, ini dia. Begitu cantik. Luar biasa. Inilah. View terindah yang ada di air tejun, tumpak sewu, peronok jiwa, lumajang. Saya sudah nyampe paling bawah sendiri. Luar biasa. Banyak wisatawan, berdatangan. Luar biasa ini dia. Tanahnya, air tejun, tumpak sewu. Luar biasa. Begitu indah. Nah, itu lah. Nah, pemandangan yang tersaji di air tejun, tumpak sewu, dilihat dari atas dan bawah. Nah, sekarang saya pindah lokasi tepat berada di satu area air tejun, tumpak sewu. Nah, di sekitar air tejun, tumpak sewu, ada wisata juga mirip dengan air tejun, tumpak sewu, namun bernama gelaga biru. Nah, saya sekarang sudah menuju ke lokasi gelaga biru. Dengan wisata airnya yang begitu cantik juga, dengan memiliki kelebihan dan panorama yang indah pula. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Allah, saya kepleset juranku. Inilah resiko kalau berpetualang di alam. Oke, saya akan melanjutkan perjalanan menuju ke air tejun gelaga biru. Alhamdulillah, barusan insiden tidak sampai membuat saya cedera fatal. Hanya lecet saja. Inilah kalau berpetualang di alam liar ya. Harus siap mental, resiko pula. Tapi bagi saya semuanya itu adalah menyenangkan, pastinya. Alhamdulillah, akhirnya sampai sudah tepat berada di depan. Air terjun gelaga biru. Ini dia view yang tersaji, begitu indah. Wow, dengan airnya yang begitu bening. Namun, sebagian memang karena habis hujan, ada aliran air yang keruh. Ini adalah terusan dari tumpak sewu ya. Bisa kalian nikmati nantinya. Pokoknya, buat kalian, sarani dari saya. Kalau memang memiliki jiwa petualang alam dan ingin menikmati alam sekitar, tepatnya di desa Sidomulyo, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang ini, yang bernama Tumpak Sewu dan Gelaga Biru, kalian harus siap mental dan uji adrenalin. Karena dibalik uji adrenalin, kalian pastinya akan ada pemandangan yang tersaji yang begitu indah, dengan alam yang begitu cantik di daerah ini. buktikan sendiri ya nantinya. Mudah-mudahan ini rekomendasi dari saya. Tepat sekali buat kalian yang suka berwisata alam. Nah, ini dia. Pas banget berada di depan. Gelaga Biru. Memiliki keunikan tersendiri. Dari beberapa air pejun yang ada di Indonesia. Dan pastinya ini merupakan yang paling unik bagi saya ya. Karena tantangannya yang begitu. Wah, luar biasa bagi saya. Sudah bolak-balik keklesek dari tadi. Alhamdulillah nggak sampai cederah. Nah, ini dia. Mudah-mudahan saya harap kalian bisa datang kemari. Buktikan secara langsung keindahan alam di sekitar. Menurut kalian gimana nih penilaian untuk gelaga biru? Pastinya menakjubkan bukan? Dan saya pastinya Terkakum dengan alam sekitar ini. Pokoknya mari kita nikmati ya. Pokoknya spesial buat kalian semuanya. Ini penuh dengan perjuangan. Akhirnya saya sampai sudah di gelaga biru. Terusan dari air pejun Tumpak Sewu. Ini dia pejunya. Begitu indah. Luar biasa. Gelaga biru. Dengan keindahan alamnya Rupa air pejun. View tersaji yang ada di gelaga biru. Dengan view terindah yaitu berupa air terjun. Sekarang lagi ramai Para wisatawan domestik maupun mancanegara Dari China, Hongkong, maupun Eropa. Bagaimana juraganku semuanya Tentang petualangan alam Yang saya sajikan spesial buat kalian semuanya hari ini Pastinya indah ya Dan pastinya menantang Kalau memang petualangan saya ini Sebagai informasi yang bermanfaat Dan bisa menjadikan kalian Untuk berlibur ke depannya Jangan lupa dong Dukung channel saya ini Dengan cara tekan tombol subscribe Karena tekan tombol subscribe itu gratis Tanpa kena biaya Hei Yuk selamat berhibur ya Pastinya akan saya sajikan yang terbaik Buat kalian semua Mari kita nikmati Dan semoga terhibur kalian ya Yo 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 Sekarang saya menuju ke ketinggian Paling tinggi Karena saya mau menuju ke destinasi selanjutnya Yang berlokasi satu area Dengan air terjun tempat sewu Yaitu di Gua Tetes Jadi barusan saya dari tempat sewu Menuju ke air terjun berada biru Dan yang terakhir disini Ada Gua Tetes Nah terlihat ada beberapa pulik ya Barusan Pulik dari Eropa Yang didampingi oleh Turget warga lokal Nah sekarang saya mau menuju ke Gua Tetes Gua Tetes merupakan Destinasi terakhir yang ada di desa Sidomulyo Kejamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajam ini Jadi kalau kalian mau ke tempat sewu Lebih baik totalitas Nikmati juga Gelaga Biru dan Gua Tetes Yuk seperti apa Kita nikmati Nah setelah saya melewati beberapa rintangan Yang menanjat Menanjat Berikutnya sampai juga di Gua Tetes Gua Tetes merupakan destinasi terakhir yang ada di desa Sidomulyo ini ya Tapi kalian saya harap kalau memang mau menikmati RTC Pemak Sewu lebih baik totalitas Langsung Setelah Pemak Sewu menuju ke Gelaga Biru dan Gua Tetes Nah ini dia saya akan menaiki Menuju Gua Tetes Sedang mendekat Ada beberapa pulik dari Bina Hong Kong ini Saya akan menikmati Video yang ada di Gua Tetes Terlihat banget kan Gua Tetesnya itu Nila view Yang ada di Gua Tetes Tepatnya Di Pronociwo Kabupaten Lumajang Keren keren Alamnya begitu mempesona Terbentuk cara alami Luar biasa It's very beautiful Wow It's amazing Akhirnya saya sudah sampai di depan Gua Tetes ini Yang memberikan pemandangan yang begitu cantik banget Dengan ketinggian yang begitu menegangkan Hmm Gimana juraganku semuanya Kira-kira nih ada rencana Mau kesini gak Pokoknya buktikan sendiri Sumpah luar biasa alam di sekitar ini Cantik dan menantang banget buat saya Dan tidak akan rugi dan tidak akan menyesal Karena kenikmatan alam terzaji Akan terasa di hati anda semuanya Semoga sajian video saya ini Tentang petualangan alam yang saya sajikan Special buat kalian semuanya Dan semoga terhibur dan bermanfaat ya Dan jangan lupa dong Sekali lagi dukung channel saya ini Dengan cara tekan subscribe Karena tekan subscribe itu gratis Tanpa tenang biaya Pokoknya saya ucapin selamat berlibur ya Dan pastinya kalian bahagia selalu Sekian terima kasih Nantikan di destinasi selanjutnya Bersama saya di channel movie preview Berpetualangan pastinya Yuhuu